Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di channel youtube nardisu guys Sekarang saya lagi ngangon Ngangon kerbu Nah ini ngangonnya Saya giring ke dalam sungai Karena Biar supaya dia badannya Tetap dingin Dan tetap makan juga Karena di pinggiran sungai ini Rumputnya cukup bagus Hijau hijau dan gemuk gemuk Jadi tentunya Lebih bergizi buat Kerbau-kerbau ini guys Walaupun sebagian di pinggir itu Sudah di ariti Sama peternak lain Nah tapi masih ada Sisa-sisa Nah guys Lihat ini Kalau kita melihat kerbau makan Semangat ya guys Karena di mulutnya pasti penuh Nah itu dia Memang kalau dia gerombolan Makannya pun gak sabar Gerusa-gerusuh Gak tenang Karena saling berebut Apalagi kalau Rumputnya ini Hijau hijau Seperti ini Ini nanti sampai sana Rencananya mau saya Giring lagi balik kemarin Merasa terganggu Indukannya Ada juga sebagian yang di atas Nah itu Yang di atas itu Biasanya dia Nggak mau masuk Karena mungkin badannya Masih enak Dibuat makan Belum kepanasan Itu yang si heboh itu Si bocil Kalau udah jauh dari Kawan-kawannya Dia pasti sibuk Tak menentu Jadi ngawan kerbau ini Cenderung senang Kalau Sambil makan Sambil berendam Nah guys Buat kawan-kawan Yang baru menemukan Video saya Jangan lupa Di subscribe Channel youtube saya Karena subscribe itu Berpahala guys Semoga kalian terhibur Dengan video-video Yang saya upload Ke youtube ya guys Sambil memotivasi Untuk kalian semua Kalau untuk Khusus peternakan Semoga termotivasi Agar berternak Di bidang pertanian Ya termotivasi Supaya ingin bertani Karena Tujuan akhir adalah Untuk mendapatkan Penghasilannya guys Nggak lain dan Nggak bukan Untuk mendapatkan Penghasilan tambahan Selain kita bekerja Nah Jadi kalau Ternak kerbau ini Hitungannya Hitungan Tabungan tahunan Kalau pertanian Dia musiman Jadi kalau Bulan nenek itu Ya dari pekerjaan kita Kalau nggak Gitu Kita nggak punya duit Nggak bisa Menghidupi Kebutuhan Kita Nah demikian guys Jadi Ya seperti ini Kegiatan saya Di rumah Di kampung Kalau nggak Kalau nggak kerja Ya kita Begini Ngangon Nanti di pagi hari Kita ke ladang Nah Tetap Mengisi waktu Luang positif Di rumah Nah demikian guys Jadi guys Kerbau ini Ya seperti ini dia Senang Senang dia makan Makan yang Hijau-hijau Seperti ini Walaupun dia Di dalam sungai Tapi dia tetap Bahagia makan Dan pada dasarnya pun Memang kerbau ini Suka dengan yang Air Suka dengan air Suka berendam Nah ini dia Jadi kalau Makan di dalam sungai ini Lebih merdeka dia Nanti Ini saya batasi Sampai sini aja Setelah itu Nanti saya giring Ke atas sana Kerbau kalau rami-rami Makan yang gitu dia Ini Ini Indukan yang paling tua ini Dia kalau makan Nggak mau diganggu guys Dia maunya sendirian Nggak mau diganggu Maunya Makan itu Kalau bisa sendirian Untuk dia semua lah itu Mulai bertengkar kan Semua kan Semua saling Berebut kekuasaan Namanya binatang Hidup dia Hanya untuk makan Mantap guys Nah guys Sebagian Yang Muda-muda Sudah kenyang Jadi dia Mandi sambilan Nah itu dia Kalau yang muda-muda Cepat kenyangnya ya guys Tapi kalau yang Babon tuanya Tuh Dari tadi makan aja dia Fokus makan terus Nanti udah kenyang Kurutnya Baru dia mandi Nah itu dia Dengan santainya Kerbau ini makan Lahap guys Lihat itu di mulutnya itu Penuh Pokoknya kalau Nengok kerubu makan Semangat kita Semangat kita Ngangun Memuaskan Lahap betul Padahal ini Tidak ada Dikasih vitamin Vitamin apa-apa guys Tidak ada Paling kalau di rumah Dikasih air garam doang Itu aja Kenapa dikasih air garam Karena Di dalam rumput Tidak Adanya Zat iodium Jadi kita harus Memberi tambahan Iodium Secara Manual Atau secara Sendiri Harus kita Tambahkan Nah demikian guys Mulai merayap lagi Yang disana Makan lagi dia Ada burung Gak gak guys Disitu Mungkin ada sarangnya Ayo Balik ke sana Ayo Balik sana Balik sana Balik sana Udah terlalu jauh Kalian kemari Nek 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 Ayo Come on Jadi kalau kerbu ini Kalau kita sering Ngajak ngobrol Ngajak Ngomong sama dia Dia pasti paham Apa yang kita mau Kalau ke atas Dia mau ke atas Kalau kita suruh Ke bawah Dia ke bawah Nah gitu guys Karena Sehari-harinya Kita bersama Kerbu-kerbu ini Jadi ala bisa Karena biasa guys Jadi gak ada Doa-doa Mantra-mantra Yang lain-lain Gak ada Karena terbiasa semuanya Karena kebiasaan Nah itu dia Nah guys Kerbunya udah naik Ini guys Di daratan Teman-teman bisa lihat Itu rumputnya Kering semua Makanya Kalau udah kering Ini susah Yang punya ternak Tapi kalau kerbau Masih bisa Kita masukkan Kedalam sungai Ini mau saya Pindahkan ke sana Biar nanti pulangnya Gak kejauhan Ini kendaraan saya guys Kalau ngangun Cupi tercet Jadi begini Kegiatan saya Sehari-hari guys Nah itu dia Ngangun Ini mau saya Arahkan ke Sana Biar dekat Dengan Rumah aja nanti Biar supaya gak kejauhan Kalau pulangnya Suri nanti Ayo Come on Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss selamat menikmati mengandus